Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah kisah Qusman, pahlawan Perang Uhud yang masuk neraka Kisah-kisah Perang Uhud banyak digambarkan dalam cerita Islam Dan bahkan para sahabat Rasulullah SAW mendapatkan berita gembira Saat ikut Perang Uhud, ia itu dijanjikan surga dan mati syahid di medan perang membela agama Islam Namun berbeda dari kisah Qusman yang merupakan salah satu sahabat Rasul Dan ikut berperang dengan gagah berani di medan Perang Uhud Hal ini seperti yang dikisahkan bahwa Qusman pahlawan Perang Uhud yang menjadi ahli neraka Kenapa? Ternyata Qusman adalah seorang munafik yang ikut berperang di Perang Uhud Inilah sebabnya, Qusman dikatakan Rasulullah SAW sebagai ahli neraka Awalnya Qusman tidak ikut rombongan Muslim berperang di medan perang Karena ucapan Rasulullah SAW bahwa dia adalah ahli neraka Karena itulah dia berdiam diri di rumah saat kaum Muslimin pergi untuk berperang Keesokan harinya, setelah keberangkatan kaum Muslimin Beberapa perempuan Bani Zafar menemui Qusman Lalu mencela dan mengancamnya Hai Qusman, orang lain keluar untuk berperang Sedangkan engkau diam saja di rumahmu Apakah engkau tidak malu? Mestinya engkau merasa malu Karena berdiam diri saja di rumah seperti perempuan Qusman tidak menjawab sepatah kata pun Alih-alih ia pergi meninggalkan mereka Namun para perempuan itu mengejarnya Dan berkata lagi, sungguh engkau seperti perempuan Kaummu keluar untuk pergi berperang Sedangkan engkau hanya duduk jaman di rumahmu saja Karena terus-terusan dikecam dan dikatai perempuan Harga diri Qusman terbangkitkan Disertai rasa marah karena dikatakan seperti perempuan Dan para perempuan itu pun terus mengajarnya Ia bergegas memasuki rumah Dan keluar lagi dengan membawakan pedang, tombak, dan perisainya Kemudian menaiki hewan tungangannya Dan bergerak untuk menyusur Rasulullah SAW Dan pasukan Muslim Lalu ia tiba di perkemahan kaum Muslimin Saat Rasulullah SAW merapikan barisan Qusman berjalan dari barisan paling belakang Hingga tiba di barisan paling depan Kelak saat perang berkecamu Ia termasuk di antara pasukan Muslim Yang pertama melemparkan tombak Ia memang dikenal mahir melemparkan tombak Sehingga lemparan tombaknya melayang jauh Dan ringan bagaikan lontaran anak panah Ia bertarung dengan penuh keberanian Sambil berteriak kencang Setelah melemparkan tombak Ia pun menghunuskan pedang Lalu menghayukannya Dan menyerang musuh dengan ganas Kaum Muslim yang melihatnya merasa takjub Dan berkata dalam hati Mungkinkah Orang yang berperang seperti ini Menjadi ahli neraka? Bagi mereka Keberanian dan kesungguhan Qusman dalam berperang benar-benar membuat takjub Hingga rasanya tidak mungkin Jika ia dimasukkan dalam ahli neraka Mengapa? Qusman dikatakan Rasulullah SAW Sebagai ahli neraka Ternyata Dia berperang hanya untuk membuktikan bahwa Dia bukanlah seorang perempuan Dan ia adalah laki sediati Keberaniannya hanya untuk membuktikan Perkataan para perempuan Yang terus mengolok-oloknya Saat dia berada di rumah Qusman terus berperang dengan beraninya Dan tidak ada satupun kaum musyrikin Lepas dari sibetan pedang dan tombaknya Bahkan ia berkali-kali merengek Masuk ke barisan kaum Quraysh Dan berhasil keluar dengan gagahnya Dan bersuara lantang Serta kembali menyerang kaum musyrikin Pasukan muslim lagi-lagi dibuat takjub Dengan aksi beraninya Dalam berperang Dan berkata dalam hati mereka Akankah orang seperti ini Akan dimasukkan sebagai golongan ahli neraka? Qusman sepertinya tidak pernah takut Dengan musuh musyrikin Dan terus menghunuskan pedangnya Dan berperang dengan gagah berani Hingga akhirnya bertemu salah satu Petinggi kaum Quraysh Dan berkata kepada Qusman Qusman, engkau akan mati syahid Qusman pun menjawab dengan lantang Demi Allah Aku berperang bukan untuk agama Melainkan ingin membuktikan bahwa Aku adalah seorang lelaki sejati Bersamaan dengan itu Qusman terlihat lemas Dengan berbagai luka di sekujur tubuhnya Dan terlihat darah mengalir dari balik luka-lukanya Di saat itu Qusman berusaha untuk berdiri Namun tubuhnya tak sangkup lagi Dan lemas Pada saat itu dia mengambil sebuah anak panah Dan menghunuskan ke dalam dadanya Hingga dia tewas bunuh diri Qusman itu bunuh diri Karena tidak tahan menanggung kesakitan Akibat luka yang dialaminya Hal ini yang menyebabkan Qusman disebutkan Sebagai ahli neraka oleh Rasulullah SAW Sebab ia bukan mati syahid Melainkan mati bunuh diri Dan imbalannya adalah neraka Semoga ia bisa menjadi ikhtibar Bagi kita semua Bahwa ketika kita berjuang untuk agama Allah Maka berjuanglah secara ikhlas Dan pasrahkan perjuanganmu Karena Allah SWT Bukan untuk nama besar Dan juga untuk ketenaranmu Maka Allah akan menjanjikan surga Di saat engkau mati dalam jalan Allah Semoga Allah selalu memberikan petunjuk Dan memberikan perlindungan kepada kita semua Amin Amin ya Rabbal Alamin Semoga Kisah ini bisa bermanfaat Wallahu'alami sawaf Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!